Halo teman-teman semuanya, ini aku lagi sama teman-teman aku lagi berburu ikan di Waduk Cengklik di kota Mboyolali Ini kita udah masuk perairan, ini kita rencana berburu ikan-ikan kecil seperti ikan wader, sepat atau mungkin ikan nila Nah ini kebetulan banget teman-teman, kita disini gak sengaja dapat ular lagi kawin, ini sekali dapat langsung tiga Ini dia, gimana teman-teman ada yang takut dengan ular? Untuk aku dan teman-teman udah biasa bermain di alam kayak gini, jadi udah biasa interaksi dengan hiban-hiban semacam ular Buat teman-teman yang gak ada pengalaman tentang ular dan mungkin lebih baiknya gak usah lah coba-coba untuk pegang Takutnya teman-teman salah identifikasi ular yang berbahaya dikira gak bahaya gitu Nah ini dia, ini adalah ular air Untuk bahasa indonesanya lebih umum dikenal sebagai ular air pelangi Ini kalau kena sinar emang keliatan ada seperti pembiasan cahaya Untuk ular air yang satu ini memiliki nama ilmiah Enidris Enidris Nah ini dia Untuk yang kita pegang ini udah cukup jumboan Ukurannya yang kita pegang sekitar 70 cm-an Kurang lebih sekitar 70 cm lah Untuk ular air yang satu ini emang gak bisa tumbuh begitu gede Ukuran maksimalnya cuma sekitar 90 cm Ini kalau kita dapat langsung tiga kayak gini biasanya kalau mendekati musim kawin atau emang lagi musim kawin Ini kita nangkepnya malam-malam suhunya lagi turun Biasanya kalau suhu kayak gini dan dirigi dengan grimis hujan Ular-ular banyak yang lagi kawin Terutama untuk ular-ular yang dia biasa aktif pada malam hari Untuk ular air pelangi ini ciri-cirinya teman-teman bisa lihat Untuk warnanya lebih ke kehijauan agak coklat Mungkin lebih ke warna-warna zaitun lah Untuk bagian atasnya teman-teman bisa lihat warnanya coklat kayak gini Kadang terlihat warna coklat polos atau coklat kehijauan Cuman kalau teman-teman lihat secara lebih teliti atau lebih dekat Ini ada semacam garis dari ujung kepala ke ujung ekor Untuk bagian bawahnya teman-teman bisa lihat Ciri-cirinya warna dasar putih Kontras banget lah untuk bagian atas si ular ini Cuman di bagian bawah ada semacam dua garis dari ujung kepala ke ujung ekor bagian bawah Garisnya warnanya coklat kayak hitaman Untuk bagian sampingnya gradasi putih ke coklat Untuk ular ini kepalanya aku rasa cukup kecil dibandingkan dengan ukuran tubuhnya Ini disini kita bisa temukan ular jenis kayak gini banyak banget teman-teman Populasinya disini sangat terjaga Disini ular kayak gini gak ada nilainya dan gak ada sesuatu keinginan buat diburu juga Jadi gak ada pemanfaatan untuk ular ini Jadi cuman dibiarkan aja untuk masyarakat umum atau mungkin pemancing yang gak sengaja nemu Nah ini teman-teman Ini aku udah pulang ke rumah Ularnya aku bawa satu Aslinya aku dapat banyak banget sih Cuman aku lepas lagi Aku cuman ambil satu buat sample aku pengen video lebih jelas biar teman-teman lebih mengenal ular ini Ini barusan aku pindah ke kandang kecil ini Soalnya aku gak ada tempat teman-teman Kemarin cuman aku masukin tas Kelihatan kan Nah ini ularnya Untuk yang kemarin kita tangkap rata-rata ukurannya segini Ini udah indukan Nah ularnya Seperti yang aku bilang Warnanya tadi kan kecoklatan agak iju kayak gini Untuk kepalanya kecil daripada ukuran badannya Untuk panjangnya sekitar mungkin Untuk yang ini sekitar 70 cm Kurang lebih sama sih dengan yang lain aku tangkap tadi Untuk ekornya lancip runcing kayak gini Ini adalah ular air teman-teman Dia kalau kelamaan di darat Dia seperti agak lemes gitu Dan gerakannya tidak selincah waktu dia di air Ini populasinya banyak banget di sekitar anakku Terutama di perairan di deket wadu cengkli Secara disana itu ikannya melimpah banget Jadi banyak banget yang menemukan jenis-jenis ular kayak gini Disana gak cuman ular kayak gini teman-teman Disana juga ada ular pelangi dan untuk ular venom juga banyak Seperti gadung luo atau cobra Besok-besok aku bakalan buat video lebih banyak lagi Tentang ular-ular lokal yang banyak ditemui di sekitar anakku Untuk ular yang satu ini Aku rasa untuk para pecinta reptil masih sedikit banget Yang mencoba untuk pelihara atau membudidayakannya Kecuali untuk yang mop Kalau yang jenis-jenis kelainan gitu Cukup banyak sih yang coba koleksi dan untuk mengembang biakannya Untuk yang versi normalnya warnanya kayak gini Ini makanan utamanya adalah Amfibi seperti kodok Atau mungkin ikan-ikan kecil juga dimakan sama ini ular Untuk endidris-endidris ini dia Berkembang biak secara ovo-vivivar Jadi dia langsung keluar anakan baby ular teman-teman Untuk hindukan dewasa atau yang ukurannya cukup besar Bisa menghasilkan 18 ekor baby Untuk ukuran baby-nya sekitar 14 cm Untuk ular ini tergolong berbisa rendah Yang aku baca sih gak berbahaya buat manusia Cuman tetap berpotensilah menembulkan sesuatu yang tidak diinginkan Minimal bengkak biasanya Untuk jenis-jenis ular air yang banyak ditemukan disini Seperti kodok enidris Biasanya ada bekas luka semacam gigi yang tertinggal Jadi teman-teman kalau gak sengaja kegigit ular ini Biasanya ada gigi ini ular yang tertinggal Untuk efek gigitannya rata-rata cuma lecet aja Cuman jangan sampai lah teman-teman kegigit ular Meskipun tidak berbisa Ini besok-besok juga bakal aku lepas lagi Soalnya aku juga gak ada rencana buat pelihara Ini aku ambil satu Cuman ingin aku buat video Aku mau tunjukin ke teman-teman tentang Pekenalan ular lokal Untuk ular air pelangi ini Karakternya cukup kalem teman-teman Jadi teman-teman Walaupun temukan di alam liar Karakternya gak begitu agresif Dan bahkan jika pun gak sengaja teman-teman injek gitu Belum tentu ini ular gigit Untuk ular ini gerakannya juga cukup lambat Apalagi kalau di darat Jadi teman-teman kalau gak sengaja ketemu ini ular di perairan mana gitu Gak usah panik ular ini gak bakal ngejar teman-teman Untuk karakternya tergolong pasif Paling kalau di air dia cuma nongol kepalanya doang Kalau malem biasanya ini ular bakalan mulai jalan-jalan berburu mangsa Aku cuma pengen buat video singkat tentang ini ular Buat teman-teman yang pengen tanya tentang ular ini juga bisa tanya di kolom komentar Untuk video aku tentang ular air and didis and didis ini aku sudah dulu teman-teman Buat teman-teman yang sudah ikutin aku dari awal Sudah tonton video aku sampai selesai Terima kasih banyak Besok-besok bakalan lebih banyak lagi video pengenalan tentang satwa-satwa lokal Bisa ular, kadal, atau mungkin jenis jiwan lainnya Nah buat teman-teman yang gak mau ketinggalan video aku berikutnya Jangan lupa klik subscribe biar gak ketinggalan video aku berikutnya Oke kita jumpa lagi besok